Saya ingin memberikan warning peringatan buat diri saya dan semua Hati-hati Pak Bu ya Hari ini ada upaya untuk menjauhkan umat dari ulama Ada yang caranya kasar, ada yang caranya halus Yang caranya kasar dengan jalan menjelek-jelekkan ulama Mencahci maki ulama Mengumbar kekurangan ulama Memfitnah ulama Melecehkan ulama Mengkriminalisasi ulama Merendahkan ulama Ini cara-cara kasar yang bisa dilihat secara kasat mata Tujuannya apa? Supaya umat tidak lagi menghormati ulama Tidak menghargai ulama Tidak memuliakan ulama Sehingga umat meninggalkan ulama Inna lillahi Tapi ada juga yang caranya halus Caranya halus Caranya tidak kelihatan dia benci ulama Caranya tidak kelihatan dia musuhi ulama Caranya halus Pak Caranya halus Bu Bagaimana cara dia perhatikan baik-baik Saya berikan beberapa contoh Pertama apa dia katakan Dia katakan Hei umat Islam Islam itu agama yang suci Ulama itu manusia yang bersih Karena itu harus hati-hati Sedangkan politik Itu merupakan ladang yang kotor Penuh intrik Karena Agama Islam yang suci Ulama yang bersih Jangan dibawa ke dalam ladang yang kotor Jangan dibawa ke politik Maka itu Jauhkan Islam dari politik Karena politik kotor Islam itu suci Karena itu jauhkan ulama dari politik Karena politik kotor Ulama itu bersih Kelihatannya bagus gak? Ayo jujur Bagus gak? Kelihatannya cinta ulama gak? Ayo kelihatannya cinta ulama gak? Ini halus nih Caranya nih Halus nih saudara Ini caranya apa? Halus tidak kasar Dia puji Islam Dia puji ulama Saudara Tapi hati-hati Saudara Ini kalimat Ini kalimat yang Tapi tujuannya batil Saudara Tujuannya apa? Supaya Islam dijauhkan dari politik Supaya ulama-ulama jauh dari politik Agar para bajingan Supaya bebas main politik Saudara Supaya para bajingan Seenaknya masuk ke dunia politik Untuk mengatur Seenaknya bangsa dan negara Bikin undang-undang Seenaknya Bikin aturan Seenaknya Nanti kalau mereka sudah berkuasa Masuk menguasai politik Mereka bikin aturan Seenaknya Ulama yang ditekan Untuk melaksanakannya Saudara Betul? Betul? Itu saya mau tanya Karena mereka licik tidak Cahat tidak Hati-hati Saudara Maka itu kita jawab disini Hei Betul Islam itu memang bersih Islam itu memang suci Betul Ulama itu memang mulia Ulama itu dimuliakan Allah Inna ma yaksallah Min ibadihil Ulama Ulama itu memang takut kepada Allah Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya lagi Yarfa'illahu ladina amanu minkum Walladina utul ilma Dan wajab Allah meninggikan kedudukan para ulama Betul Islam itu suci Ulama itu bersih Islam itu mulia Ulama itu terhormat Betul Tapi kalau kau mengatakan politik itu kotor Tunggu dulu Politik itu tergantung siapa yang memainkannya Manakala Politik itu dimainkan Oleh ulama yang mulia Atas dasar agama yang suci Niskayat politik tersebut Hanya ditujukan untuk mencari Itu Allah Hanya ditujukan untuk kepentingan Bangsa dan negara Sudara Tapi manakala politik Dimainkan oleh para bajingan Dimainkan oleh para pecundang Dimainkan oleh para penjahat Dimainkan oleh para mujurimin Sudara Ditujukan dari agama Maka politik tersebut Hanya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Kelompok maupun golongan Dan hanya akan merusak kepentingan bangsa dan negara Betul Jadi politik tergantung Pemainnya Sudara Kalau yang main bersih jadi bersih Yang main kotor jadi Kotor Kotor Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sekarang saya mau tanya Anda Mau politik kotor atau politik bersih? Bersih Politik kotor atau politik bersih? Bersih Pertanyaan saya yang berikutnya Apakah kalau bagingan main politik bisa bersih? Bagaingan main politik bisa bersih? Bagaingan main politik bisa bersih? Politik jauh dari agama bisa bersih? Bersih Tidak bisa Sudah